So kali ini gue ingin kembali nih nge setup homescreen gue dimana untuk tema kali ini gue bakal setup tema yang white clean minimalis gitu cuy So buat kalian yang mau sama di setupan kali ini simak videonya sampe habis karena gue bakal jelasin nih step by step caranya dan gue yakin kalian semua pasti bisa So let's get started Oke pertama disini untuk wallpaper disini gue menggunakan nih wallpaper gradasi white dengan biru cuy seperti ini Dan disini gue mengkombinasikan ya di bagian control center lock seal nya disini gue pakai pure shortcut yaitu aplikasi yang sering gue gunakan yaitu aplikasi notion dan sampingnya disini ada samsam music Yang mana gue sering gunakan nih buat nge search music yang gue gak tau judulnya Lalu untuk di bagian widget lost screen disini aku menggunakan ya 3 widget disini gue pakai widget calendar kemudian google dan persentase baterai Dan by the way buat kalian yang ingin download wallpaper yang gue gunakan untuk link download nya gue udah siapin nih di description box dibawah Lalu untuk di bagian homescreen nya ya disini aku cuman menambahkan nih 1 widget aja dan disini ada 11 apps yang sering gue gunakan Nah disini gue bahas dulu nih untuk icon app nya jadi untuk ubah tampilan icon app kalian kayak gini kita cuman menggunakan nih via shortcut bawaan iphone kalian Jadi tanpa perlu nih menggunakan aplikasi tambahan Dan untuk teman teman yang nanya untuk cara ini berat gak nih bang jadi tentunya gak berat coy karena kita tidak menggunakan nih aplikasi tambahan Jadi kita menggunakan aplikasi bawaan dari iphone kalian Kemudian untuk langkah selanjutnya disini kalian bisa nih siapin bahan icon app nya yang aku udah siapin ya linknya di description box dibawah Jadi untuk file nya kalian bisa nih extract lebih dahulu kayak gini dan disini kalian bisa lihat ada banyak banget tampilan icon yang bisa kalian gunakan disini coy Nah kemudian disini kalian bisa nih langsung aja masuk ke app shortcut kalian guys Kemudian kalian tinggal tap aja icon plus ini lalu kalian pilih open app Pilih app dan tinggal kalian pilih aja nih app yang ingin kalian ganti icon app nya Lalu kalian tinggal tap open app dan tinggal tap add to home screen Agar tampilannya clean kalian bisa nih delete aja untuk nama app nya Lalu kalian tap yang sebelah kiri ini kemudian kalian tap yang choose file Dan tinggal kalian cari aja nih icon app nya yang sebelumnya kalian telah extra guys Lalu kalian tinggal add aja dan satu icon app pun telah berhasil kalian ganti dan lakukan cara ini untuk mengganti icon app yang kalian inginkan Dan untuk tata letak dari icon app nya kalian bisa nih custom sesuai dengan keinginan kalian dan kalau mau samaan juga kalian bisa tiru nih untuk tata letak yang udah aku custom coy Nah kemudian untuk selanjut disini untuk di bagian widget nya disini aku menggunakan aplikasi tambahan untuk membuat widget kayak gini Nah nama aplikasinya itu adalah aplikasi widget Dan kalian bisa download app ini di app store kalian secara free coy Dan untuk setup nya kalian bisa nih terlebih dahulu screenshot home screen kalian di bagian kosong kayak gini Nah untuk fungsinya untuk membuat widget kalian akan transparan seperti ini nantinya coy Lalu kalian tinggal buka aja untuk app widget nya kemudian kalian tab manage Pilih setup transparansi Lalu kalian tinggal add aja screenshot kalian tadi disini guys Nah jika udah berhasil selanjutnya kalian bisa masuk di menu explore Dan tinggal kalian cari widget yang kalian inginkan lalu kalian import aja Atau jika mau sama nih dengan widget yang aku pakai kalian bisa nih tab create Lalu kalian tinggal tab import Dan tinggal kalian masukkan file QR code nya yang udah aku share di description box di bawah Lalu kalian tinggal add aja atau tambahkan Nah untuk munculin widget yang telah kalian tambahkan tadi Caranya kalian bisa kembali ke tampilan home screen kalian Lalu kalian tab dan tahan Pilih add widget Lalu kalian search widget Karena disini gue menggunakan widget yang large Disini aku add aja yang large Lalu kalian tinggal tab aja slot widget nya dan tinggal kalian masukin widget nya cuy Dan selesai Just simple cuy untuk cara ini Dan by the way ya ngomongin soal widget Di bagian lost screen tadi gue pakai widget dari app ini Yaitu widget calendar kayak gini Nah buat kalian juga yang penasaran dan pengen samaan juga Untuk caranya gampang banget ya Di app widget kalian bisa nih langsung masuk di create Lalu kalian pilih yang bagian lock ini Lalu kalian tinggal tab menu import Lalu kalian tinggal tab aja import QR code nya Nah untuk QR code nya udah gue siapin juga nih Untuk link download nya Jadi kalian bisa nih cek di description box di bawah Nah jika udah berhasil kalian tinggal import dan add aja di bagian lock screen kalian Lalu kalian tinggal tambahkan aja widget nya kayak gini Nah kemudian untuk selanjutnya untuk scroll scroll kayak gini gimana sih bang Jadi ini namanya blank widget cuy Jadi ini terlihat transparan kayak gini jika kalian scroll Jadi cara buat nya juga kalian bisa nih download aplikasi yang namanya aplikasi widget di app store kalian Dan lagi lagi untuk app ini free atau gratis cuy Nah kemudian kalian tinggal masuk aja di app nya Lalu kalian tab create Nah inget kan skripsi syutan kalian yang pertama tadi Nah disini kalian masukin aja guys Nah jika udah berhasil selanjutnya kalian ke home screen kalian Tab dan tahan Lalu kalian add widget Nah disini kalian Nah disini kalian pilih yang smart stack Kemudian pilih yang large Nah dibawah yang dua ini kalian open aja cuy Lalu kalian tinggal add aja nih widget nya Sama yang widget kayak gini Dan otomatis tampilannya pun akan seperti ini cuy Dan tentunya udah berhasil lagi Nah oke cuy itu tadi cara gue untuk setup home screen gue Bisa dibilang sih cukup menarik ya untuk customize seperti ini Dan enaknya Customize home screen kalian kayak gini tentunya demi kenyamanan dan produktivitas harian kalian cuy Biar terlihat lebih simple dan rapi aja gitu Dan buat kalian juga nih Jangan lupa nih buat nge-DM aku di instagram Untuk share customize home screen kalian seperti apa Karena gue juga nih penasaran dengan setup on home screen kalian itu seperti apa cuy See you next time Always creative Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati ya